Upacara Perayaan Kemerdekaan RI digelar secara hikmat di Alun-Alun Kidul Kabupaten Boyolali, Kabis Pagi. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Boyolali, M. Saed Hidayat menekankan langkah pembangunan Pemka Boyolali dalam menurunkan angka kemiskinan di Boyolali yang saat ini berada di angka 6,71 persen. Upacara Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 digelar di Alun-Alun Kidul Kabupaten Boyolali pada Kabis Pagi. Dalam upacara tersebut, Bupati Boyolali, M. Saed Hidayat bertindak sebagai Inspektur Upacara. Upacara ini diikuti oleh TNI, Polri, ASN, Pelajar, Ormas, dan tamu undangan lainnya. Yang menarik, peserta upacara dari ASN mengenakan pakaian adat Jawa selama acara-upacara penaikan bendera berlangsung. Pasukan pengibar bendera yang menjadi sorotan juga sukses menjalankan tugasnya dalam mengibarkan bendera pusaka Sagberah Putih. Dalam pemenatnya, Bupati Boyolali, M. Saed Hidayat, berkatakan di hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Boyolali diajak untuk berterima kasih kepada para pejuang dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Mengisi kemerdekaan bisa dilakukan dengan meneruskan pembangunan dengan kemerdekaan yang telah diraih. Kemerdekaan Republik Indonesia sudah memasuki usianya yang ke-78. Maka Bupati mengajak kepada seluruh elemen, seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali, hendaknya kita terus mengucapkan kata terima kasih kita kepada pendiri bangsa ini, kepada para pejuang-pejuang negeri ini, kepada para tokoh-tokoh pendahulu kita. Karena kita bersama, hari ini berdiri tegak bersama. Tugas kita adalah untuk meneruskan pembangunan di mana kemerdekaan sudah diraih. Gerak kebersamaan seluruh jajaran Pemka Boyolali juga terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan. Dari data BPS, angka kemiskinan di Boyolali saat ini berada di 9,82 persen, sedangkan dari persaandingan data yang dimiliki oleh Pemka Boyolali dan upaya pembendahan data yang terus dilakukan secara signifikan, angka kemiskinan di Boyolali pada tahun 2023 ini hanya di angka 6,71 persen. Apa yang menjadi tujuan kita, seperti halnya Bapak Presiden menyampaikan dalam peringatan hari ulang tahun yang ke-78 ini, yang bertema terus melaju untuk Indonesia maju, hadapan kita Kabupaten Boyolali tentunya seperti apa yang diamanakan Bapak Presiden untuk kita melaju lebih cepat, kalau bahasanya kemarin membangun dengan cara lari estafet, artinya pembangunan harus diteruskan. Seperti halnya Boyolali ini ketika saya meneruskan dari Bupati Senior saya, Pak Seno Samudro, maka langkah yang kita lakukan adalah meneruskan pembangunan di Kabupaten Boyolali ini. Tentunya semua ini adalah bertujuan untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah tujuan pembangunan. Maka tadi dalam kata... Dengan HUT keberdekaan RI yang ke-78 tahun ini dengan mengusung tema terus melaju untuk Indonesia maju, maka seluruh komponen bangsa dan masyarakat harus mampu melajutkan gerak pembangunan negara dan diharapkan dapat menjadi dorongan bagi bangsa Indonesia untuk terus bergerak maju. Taufikir Fadi, Suparag TV